oke assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh baterai selanjutnya adalah operasi bentuk akar pertama kita membahas penjumlahan dan pengurangan bentuk akar apa itu penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dua bilangan bentuk akar dapat dijumlahkan atau dikurangkan jika bentuk akarnya sejenis penjumlahan dan pengurangan bentuk akar dapat menggunakan sifat berikut untuk A, B bilangan real dan C bilangan rasional non-negatif berikut hubungannya adalah berlaku hubungan berikut A akar C tambah B akar C yaitu kalian hitung dulu A tambah B dulu kemudian akar C begitu pun dengan pengurangan A akar C kurangi B akar C sama dengan A kurangi B akar C oke kita ke contoh aku buat contoh 4 akar 5 ditambah 2 akar 5 ini jelas bahwa bentuk akarnya sama dia sejenis sama sih sama-sama akar 5 tinggal jumlahkan 4 tambah 2 berapa 4 tambah 2 4 tambah 2 adalah 6 akar 5 oke kemudian untuk pengurangan kita buat 4 akar 5 dikurangi 2 akar 5 ya berarti 4 2 kurangi 2 akar 5 4 kurangi 2 adalah 2 akar 5 oke disini jelas bahwa penjumlahan dan penjumlahan dan pengurangan bisa dioperasikan apabila bentuk akarnya sejenis selanjutnya adalah ada perkalian bentuk akar perkalian bentuk akar perkalian bentuk akar ya perhatikan baik-baik perkalian bilangan real dengan bentuk akar itu untuk perkalian bentuk akar dapat menggunakan sifat berikut untuk A, B, bilangan real dan C, bilangan rasional non-negatif berlaku hubungan berikut A x B akar 2 C sebenarnya tinggal A, B akar C contohnya contohnya misalkan 6 kali 3 akar 3 berarti yang kalikan 6 x 3 itu 18 akar 3 perkalian bentuk akar ini adalah bilangan real dengan bentuk akar ada lagi perkalian bentuk akar dengan bentuk akar perkalian bentuk akar dengan bentuk akar untuk perkalian bentuk akar dengan bentuk akar Maka menggunakan Untuk A Untuk C E bilangan real Dan A, B, C D, F bilangan Rasional non-negatif Maka berlaku sifat berikut Akar A Kali akar B Tinggal Akar A kali B Atau C akar D Kali E akar F Itu C kali E Akar D Kali F Ya Contoh Kita akan buat contoh Ya Akar 3 Kali Akar 2 Itu Berapa? Akar 3 Kali 2 Jadi Akar 6 Oke Ada lagi Contoh yang lain 3 Akar 2 Dikali 4 Akar 5 Berarti ini 3 Dikalikan 3 Kalikan 3 Kali 4 3 Kali 4 Ini 2 Kali 5 3 Kali 4 Adalah 12 Akar 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 2 Kali Akar 5 Adalah Akar 10 Oke Ya Inilah Perkalian Matrix Ya Bulangi lagi Nah Ini Contoh Perkalian Matrix Oke Sekian Materi Penjumlahan Pengurangan Dan Perkalian Bentuk Matrix Bentuk Akar Untuk Latihannya Untuk Latihannya Untuk Latihannya Oke Untuk Latihannya Ini Ada Soal Untuk Latihannya Terima kasih nomor satu nanti kalian hitung 4 akal 5 tambah 3 akal 5 ukurangi 4 akal 5 itu berapa titik-titik kemudian nomor 2 3 per 5 akal 2 ditambah setengah akal 3 adalah titik-titik nomor 2 kita adalah 3 per 5 akal 2 tambah 1 ke 2 akal 3 yang ketiga adalah 5 per 4 akal 3 dikurangi 4 per 4 akal 3 5 per 4 akal 3 kurangi 4 per 4 akal 3 nomor 4 nomor 4 3 dikali 4 per 6 akal 5 berapa? nomor 5 nomor 5 4 akal 3 dikali 1 per 3 akal 2 sebenarnya titik-titik 4 akal 3 kali 1 ketiga akal 2 sebenarnya tdk oke untuk nomor 2 sorry itu 3 akal 5 3 per 5 akal 3 ya sorry akalnya tadi berbeda oke gulang lagi fokuskan lagi untuk latihan soalnya ini ya silahkan kalian kerjakan latihan soal ini kemudian hasil jawabannya kalian kirim ke web info anakku ya dikerjakan hari ini harus selesai paling lambat di butuh sampai malam jam 22 00 WIB oke selamat mengerjakan